Intro Ada soal diketahui gambaran dari dua percobaan yaitu reaksi antara CaCO3 dengan HCl diketahui bahwa konsentrasi HCl dan masa CaCO3 itu sama yang membedakannya hanya pada percobaan 1 yang digunakan putiran CaCO3 sedangkan percobaan 2 yang digunakan serbu CaCO3 yang ditanyakan benarkah gas CaCO2 yang dihasilkan pada percobaan 1 lebih sedikit daripada percobaan kedua ini berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah disini karena konsentrasi karena konsentrasi dan masanya dibuat sama berarti percobaan ini bukan didasarkan adanya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi terus yang kedua ada suhu nah suhu suhunya ini dibuat sama karena tidak ada catatan suhu di kedua percobaan ini jadi percobaan ini itu bukan dipengaruhi oleh suhu dan katalis katalisnya tidak ada ya karena ini sama-sama menggunakan CaCO3 dan HCl saja ini juga CaCO3 dan HCl saja jadi laju reaksi pada percobaan tersebut dipengaruhi oleh luas permukaannya oleh os pada percobaan pertama yang digunakan adalah putiran CaCO3 ini memiliki luas permukaan yang kecil karena memiliki luas permukaan yang kecil maka peluang peluang tumbukan antar reaksi itu semakin semakin kecil nah karena tumbukan antar reaksi semakin kecil maka untuk membentuk tumbukannya efektif itu juga peluangnya semakin rendah yang akhirnya menyebabkan laju reaksinya berjalan lambat yang ditandai oleh terbentuknya gelembung gas yang sedikit gitu nah untuk yang kedua yang kedua itu menggunakan serbu CaCO3 nah serbu ini memiliki ukuran yang kecil namun luas permukaannya besar nah luas permukaannya besar ini mengakibatkan peluang tumbukan antar reaktan besar peluangnya besar nah karena tumbukan antar reaktan peluangnya besar maka terjadi tumbukan efektifnya itu juga peluangnya semakin besar yang menyebabkan laju reaksinya berjalan lebih cepat ditunjukkan oleh terbentuknya gelembung gas CO2 yang banyak nah ini pernyataan ini terbukti berdasarkan gambar dari percobaan ini yaitu betulnya CaCO3 ini memiliki luas permukaan kecil sehingga untuk bertumbukan dengan HCl ini itu peluangnya semakin kecil yang menyebabkan laju reaksinya berjalan lambat dibuktikan oleh gas CO2 yang terbentuk itu hanya sedikit nah untuk percobaan kedua ini memakai serbu CaCO3 yang memiliki luas permukaan besar sehingga tumbukan antara partikel CaCO3 dengan HCl itu peluangnya semakin besar sehingga peluang terjadinya pertumbukan efektif itu juga semakin besar akhirnya laju reaksinya itu semakin cepat ditunjukkan atau dibuktikan oleh gelembung gas CO2 atau volume CO2 yang terbentuk itu lebih banyak dibandingkan dengan percobaan satu dapat disimpulkan bahwa pernyataan volume gas CO2 yang dihasilkan pada percobaan pertama lebih sedikit dibandingkan percobaan kedua itu benar karena perbedaan luas permukaannya tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati